Disi Abrahamai mempersembahkan hewan, keturunannya seperti itu, berhenti kemudian pada abad pertama diganti dengan persembahan satu anak manusia yang sampai hari ini belum ada yang mampu menjawab dalam Epesus 5 nomor 2, Yesus mempersembahkan dirinya kepada Theos yang mana. Ini miris, dan kalau ini tidak diindahkan, waktu berjalan, ajal semakin mendekat, saya sangat khawatir, kalau nanti di alam barsa, alam seol, teman-teman Kristen itu akan... Salam satu Tuhan Ya, pengantar ini singkat, para sahabat, dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim, di-like, di-subscribe, di-share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar Tunggu dulu, tenang-tenang. Jangan langsung strum ya. Tuhanmu gampang diketahui bertato bahannya. Dengar dulu, dengar dulu. Tato Bugis lagi, tato Bugis. Tato Bugis. Bukan hanya itu, Tuhannya wajahnya berubah-ubah Ustaz, sesuai wilayahnya. Gimana pemberkatan kepada Abraham dalam perspektif ajaran Kristen? Kalau kamu, entar dulu, kalau kamu mempertanyakan hal yang disebut dari pernyataan Alkitab tentang diberkatilah keturunan Abraham, karena barang siapa yang memberkati akan diberkati, dan barang siapa yang mengutuk akan dikutuk. Periode pemberkatan itu, bagaimana masa-masa kalimat Tuhan kepada Abraham itu direalisasikan. Mari kita lihat. Yang pertama, anak Abraham adalah Ishak. Ismail. Harus kita akui. Ismail. Dengar dulu. Ismail bukan. Dengar dulu. Nanti kamu derangin, saya lagi menerangkan. Anak Abraham adalah Ishak. Bicara tentang Ismail itu di luar out of konteks. Konteksnya kita sedang mempelajari anak Abraham dari Hagar. Karena anak yang dimaksud di situ dalam pernyataan itu adalah anak Hagar. Bukan anak Sarah. Bukan anak Hagar. Anak yang dimaksud di situ adalah anak Sarah, bukan anak Hagar. Karena nanti kita lihat konteksnya. Jadi kalau kamu masukin Ismail, itu out of konteks. Ini kutukan pertama. Ini kutukan pertama. Sekarang kita lihat. Tunggu dulu. Satu-satu dong. Nanti setelah saya bertanggung. Setelah kita lihat, turunlah dari Ishak punya anak dua. Yaakob sama Esau. Nah, kalau kita lihat Yaakob, bahwa diberkati orang yang memberkati engkau. Lihat ketika dia pergi ke apa? Yang menjadi mertuanya. Kelaban. Apa? Diberkati Yaakob. Banyak kambing dombalnya. Baca itu di dalam kejadian berikutnya. Nah, mari kita lihat anaknya Yaakob, dua belas suku. Anaknya Yaakob turun sampai ke Yusuf. Dia jadi raja di mana? Di Mesir. Itu bukan anak Ismail ya. Ya, Jumai itu bukan anak Ismail, Yusuf ya. Dengar. Diberkati. Periode-periode ini, kalau saya ceritakan periode diberkati, itu gak pernah menyentuh kepada kisah periode Ismail. Ya. Nah, mari kita lihat. Terlalu banyak nanti saya mau kasih dalil-dalil. Karena semua itu udah di otak saya. Tapi nanti, percuma karena kalian toh juga gak paham. Mari kita lihat sekarang. Mana yang lebih diberkati? Orang Israel atau orang Arab? Gantian? Orang Israel. Lihat pengetahuan orang Israel. Waduh, luar biasa. Coba pengetahuan orang Arab. Apa pengetahuan? Silahkan. Oke. Oke. Jadi, ya inilah. Inilah pembuktiannya. Ketidakberdayaan kemudian mempertanggungjawabkan imannya ketika berhadapan dengan Islam yang dibawa topeng Yahudi Israel. Sementara, dia adalah Kristen menggunakan topeng Yahudi. Gak berani kemudian menghadapkan agamanya untuk kita bedah sama-sama. Berbicara mengenai keturunan daripada Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Al-Quran itu tidak pernah keliru menjelaskan tentang mereka. Al-Quran sangat jelas mengatakan tentang mereka. Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kami tahu. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan apa kepada mereka? Wa kala Allah inni ma'akum. Aku Allah, aku Tuhan penciptalan dan bumi bersama dengan kalian wahai keturunan Bani Israel. Bersama dengan keturunan engkau wahai Bani Yaakob. Allah menerangkan begitu. Lalu kemudian Allah mengatakan, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan melakukan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku. Dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik. Pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti aku akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa di antara kamu kami setelah itu. Maka sungguh dia telah tersat dari jalan yang lurus. Memang betul. Allah mengakui itu. Al-Quran mengakui. Bahkan Al-Quran mengakui bahwa keturunan daripada Nabi Yaakob itu diangkat dari bangsa-bangsa yang lain. Itu diakui. Tetapi yang kita bahas ini adalah Kristen dan Islam. Bukan keturunan Yaakob. Bukan Bani Israel yang kita bahas. Ini Kristen dan Islam. Siapa di antara kedua agama ini yang kesibukannya memberkati Abraham? Dan siapa yang kesibukannya mengutu Abraham? Tadi Anda sudah memperlihatkan tanda-tanda kutukan Anda terhadap Abraham. Anda mengucilkan anaknya. Anak sematawayang. Yang puluhan tahun. Bahkan hampir satu abad. Abraham minta kepada Tuhannya. Sampai anaknya disebut Yismail. Tuhan mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan doanya. Doa apa? Menginginkan. Merindukan seorang anak. Tuhan kasih anak. Dikabulkan. Maka nama anaknya itu Yismail. Menjadi Ismail. Nanti kalau mau belajar tentang itu silahkan tanya adik saya. Dindamoto. Beliau faham. Nah sekarang. Ketika kemudian Anda mengatakan Ismail tidak diberi ruang. Ya itu kenapa Anda diberi ruang? Kenapa Anda diberi ruang? Karena Tuhan berjanji kepada Abraham. Akan memberikan keturunan yang diberkati kepada Ismail. Kenapa demikian? Karena yang diminta oleh Allah. Untuk kemudian menjadi kurban ujian kepada Abraham. Anak tunggal. Bukan anak perjanjian. Dan ingat. Yang diminta oleh Allah. Bukan anak tunggalnya Sarah. Tapi anak tunggalnya Abraham. Kalau Anda masih sehat. Pasti masih ada poin di dalam otak Anda yang bisa mengakui. Anak tunggal yang pernah duduk di dalam nasabnya Abraham. Tak lain dan tak bukan adalah Ismail. Ibrahim itu anak kedua. Pada saat dia lahir. Dia tidak tunggal lagi. Dia sudah punya abang. Jadi pemberkatan terhadap Abraham. Yang saya lakukan adalah memuliakan kembali posisi beliau. Bahwa beliau punya anak. Bukan anak haram. Bukan anak sinat. Tetapi anak sah. Yaitu Nabi Ismail AS. Dan kutukan yang pertama yang Anda sampaikan. Ismail tidak menjadi anak daripada Abraham. Silahkan. Oke. Nah mulai kebongkar deh. Jadi gini cuma. Jangan ngarep. Ya jangan ngarep. Itu derita lo. Derita lo kalau Ismail tidak diangkat. Itu kutukan Tuhan. Ya kepada Ismail. Dua. Diam dulu. Diam dulu. Dua. Anda mengatakan kutukan ke Ismail. Dua. Dicatat. Aku catat. Aku catat. Aku ingin hitung kutukan-kutukan kalian. Diam dulu. Diam dulu. Satu tadi. Jadi. Oke. Jadi dari sumbernya saja. Udah memang direndahkan. Diposisikan. Dibuang-buang. Jadi tukang sampah di jalanan. Ngorek-ngorek air jadi air jam-jam. Dikutuk. Tiga. Dibuang. Benar itu. Oke. Sekarang. Kita mau melihat. Oke. Sampah. Di dalam keluarga keturunan Abraham. Ya. Ismail. Ishak. Itu memang. Kita lihat kasihan ya. Sama adik tirinya ini ya. Ini adik tirinya ini sebenarnya. Ya. Adik tirinya. Dari istri. Gundik lah istilah Alkitab ya. Jadi pembantu gitu ya. Nah. Sekarang. Kalau kita. Saya akan menohok nih. Lima. Saya menohok nih. Saya akan menohok nih. Jumah. Dengarin. Sekarang pertanyaannya. Mana yang diberkati. Mana yang diberkati. Yesus yang adalah dari orang Yahudi. Daripada Muhammad. Yang daripada Arab. Siapa yang kita percayai. Dari dua tokoh ini. Saya bagi sumber keagamaan yang resmi. Terlepasan di dalam perbedaan dogma dan pandangan. Apakah aku percaya kepada Muhammad orang Arab. Yang gak jelas keturunannya dari keturunan Ismail. Ujung antah berantah. Atau saya percaya kepada Yesus. Yang murni adalah anak Maria. Yang diajarkan dalam Al-Quran. Silahkan jawab. Kenan menohok. Baik. Baik. Jadi teman-teman kita sudah melihat. Data ukurannya adalah. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku akan mengutuk siapapun. Dan terlepas dia bani Israel. Bani Paulus. Bani Kampret. Bani Janco. Kalau dia mengutuk Abraham. Kena kepada sumpah Tuhan. Itu gak peduli dia. Tadi saudara mengatakan. Ismail bukan anak asah dari Abraham. Satu. Ismail anak kutukan. Dua. Kemudian anak terbuang. Tiga. Anak-anak yang ngeis-ngeis sampah. Kemudian istri dari mama. Daripada Ismail. Istri Abraham. Alayhi salam. Anda katakan sebagai gundi. Lima. Itu yang sempat saya catat. Ini kutukan-kutukan. Kutukan yang berentetan untuk Abraham. Alayhi salam. Itu katanya dia. Kata dia Muhammad keturunannya tidak jelas. Oke. Iya jelas. Lanjut. Terus kemudian. Pola yang anda usung sekarang adalah. Membandingkan antara Islam dengan Yesus. Anda menyembunyikan identitas anda. Yesus itu bagi kami nabi dan rasul. Jangankan Abraham beliau saja kami muliakan. Tetapi kalau di agama Kristen. Karena kita sedang membahas Islam Kristen ini. Bukan membahas Islam Yesus. Ini dua sesi kedua. Anda masih menyembunyikan identitas ajaran Molok. Dengarkan saya. Ketika anda berbicara mengenai Islam. Maka lawannya adalah Kristen. Ketika anda berbicara tentang Yesus. Maka lawannya adalah Allah SWT. Ketika anda berbicara mengenai Paulus. Maka lawannya adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Tuhan versus Tuhan. Nabi versus Nabi. Agama versus Agama. Al-Quran versus Bibel. Perjanjian baru. Itu baru orang serdas namanya. Nah sekarang ketika anda mengatakan Rasul Muhammad SAW mengajarkan Islam. Kemudian tidak sampai nasabnya kepada Nabi Abraham AS. Anda keliru besar. Tadi saya memberikan data di dalam Yesaya. Keturunan Khedar dan juga Nibbayot. Sudah 2000 tahun. Masih berkarya sampai detik ini. Oke tanggal 29 bulan ini. Mereka masih berkarya keturunannya untuk menggenapi Yesaya 60. Kristen kemana? Ke gereja. Ngapain? Cium patung. Apakah ada dari Abraham seperti itu? No. Nonsense. Bullshit. Nah sekarang. Ini poin yang anda harus pahami. Ini poin yang anda harus pahami. Yesus keturunan Abraham. Melakukan ajaran Abraham. Yes. Ini nih Kristen ini Kristen. Dimana pola ibadahnya Kristen. Yang terkait dengan prosesi hari sabat. Atau hari minggu. Atau apapun agama ibadahnya. Mau dia Natal. Mau kenaikan Yesus. Mau kematian Yesus. Atau apalah di dalam Kristen. Misa. Atau apapun itu ceritanya. Tunjukkan. Mana kaedah-kaedah ibadah kalian yang memberkati Abraham. Secara lisan. Secara iman. Anda sudah mengutuk. Tadi rentetannya sudah saya jelaskan. Melalui lisan anda. Anda menyebutkan. Sekarang pemberkatannya mana? Poin kita adalah. Aku Tuhan. Pencipta anggitan bumi. Akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Anda sudah membuktikan. Anda mengutuk Abraham. Sekarang. Tolong. Itu pribadi anda. Saya ingin Kristen. Kristen secara lembaga. Prosesi pemberkatan terhadap Abraham itu bisa dilihat dari sudut pandang mana? Cicicicicilaka. Eh, silakan. Silakan terangkan yang gak terang-terang. Ngadi-ngadi dari Ismail ke Muhammad. Ya, lihat. Deadline-nya. Ngadi-ngadi dari Ismail ke Muhammad. Dari Ismail aja ke jaman Yesus abad pertama. Itu sudah masuk tahun selama seribu lima ratus tahun. Ya. Lalu ditarik keturunannya ke Muhammad dari Ismail. Sampai ke Muhammad. Udah gitu di Arab lagi. Sekarang pertanyaannya itu sudah abad ke-7 atau abad ke-5. 2000 tahun. Eh, narik-garis merah. Garis benang merah. Dari Ismail ke Muhammad 2000 tahun. Cocok lagi namanya itu cuma. Kenapa? Siapa yang mau mengakui? Ya. Siapa yang mau mengakui? Muhammad keturunan dari Ismail. Yang jaraknya 2000 tahun. Ha, 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 ha. Itu pertama. Ketemplak loh. Yang kedua. Kalau orang Israel. Dari jaman ke jaman. Mereka mempersembahkan. Perpuluhan jadas intan. Dan berbagai anak lembu kambing domba. Mulai dari jaman setelah mereka Raja Daud. Menjadikan mereka bangsa besar. Sampai mereka pembuangan kepada Babel. Mereka terus selalu. Di mana cuma dipersembahkan. Dibait Allah di Israel. Sekarang kena tampol loh. Lama saya di Israel mau nerima. Persembahan kalian yang kalian sebut diberkati Abraham. Larinya. Eh, cuma dengar. Larinya kebaik. Mezid Al-Arha. Yang ada di sana adalah. Breng, 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 breng. Yang ada di sana apa? Breng, 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 breng. Yang ada di sana adalah batu haswat kabah. Yang bukan dari keturunan Israel. Kita ampun loh kan cuma. Lalu angkat berkat itu sama kalian. Dibawa ke Masjid Al-Raham. Di Mekah. Lah. Di mana logika kalian? Yang pertama udah abadnya 2.000 tahun. 2.000 abad. Ya. 2.000 tahun ya. 20 abad. Sekarang kamu ngaku lagi. Mempersembahkan korban kambing domba. Di bawah ke Masjid Al-Raham. Aduh. Lalu kalian merayakannya. Yang ketiga cuma. Supaya kena tampol lagi loh ya. Cuma. Emang lo keturunan Ismail? Emang lo keturunan Ismail? Amir. Emang lo keturunan Israel? Ngapain lo ngikutin-ngikutin cara keturunan Ismail, Israel? Lo gak diaku. Ini terderita lo. Kami memang gak diaku keturunan mereka. Makanya kami gak lakukan itu. Jadi tiga poin ini renungkan ya Jumaya. Merenung. Nanti kamu pada saat sholat renungkan. Benar gak si agama saya ini? Kenapa 20 abad baru diakui keturunan Ismail? Kenapa kami langsung ke Masjid Al-Raham? Kenapa gak ke Israel? Kenapa kami sekarang orang Sulawesi ya. Jumah orang Sulawesi. Lalu kami membuat acara-acara orang Yahudi. Dari mana kamu itu? Tiga dulu deh. Daripada kebanyakan nanti kalian ketampol mulu. Silahkan. Oke. Yang pertama. Tradisi orang Arab dan juga orang Israel itu. Adalah kesempurnaan mereka mengingat nasab mereka. Sehingga bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi itu. Selalu menggunakan ben, bin, ben, bin, ben, bin. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang dirinya. Bahwa dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian dikatakan bin Umar bin Abdul Manaf. Lalu kemudian sampai kepada bin Qasyai, bin Qilaf, bin Murrah, bin Qaf, bin Luay, bin Galib, bin Fir, bin Malik. Bin Malik, bin Al-Nadr, bin Qinanah, bin Qusaymah, bin Mutriqah. Lalu kemudian bin Mudar, bin Nisar, bin Marj, bin Adan, bin Uddah. Lalu kemudian sampai kepada bin Cairah, bin Yarubah, bin Yazubah. Lalu kemudian sampai kepada bin Nabat, bin Ismail, bin Ibrahim. Bahkan sampai ke Adam pun Rasulullah Muhammad SAW menghafalkan. Dan itu tertulis di kitab kami. Ya, itu tertulis di kitab kami. Nah, lalu kemudian tema kita siapa yang memberkati. Kami umat Islam sudah menunjukkan data itu. Doa kami setiap saat itu adalah Coba. Segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya atasmu. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada kami dan lambanya. Dan seperti juga yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Siapa yang melakukan itu? Hanya umat Islam. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Sebagaimana engkau telah memberikan berkat dan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu fakta setiap saat. Siapa yang memberkati engkau, Amrahim, aku akan memberkati dia. Dan itu kami habiskan waktu kami siang dan malam sampai ajal menjemput. Melakukan pemberkatan kepada Abraham AS. Sementara Kristen, sejak menjajakan dirinya, mengenal Tuhannya, mengetahui diri yang Kristen, dan tahu bicara, tahu yang dikatakan iman, berpikir, sejak itu juga mereka diajarkan menghujat Abraham. Sejak itu juga mereka diajarkan menghujat Abraham AS. Kalau Anda mengatakan 2000 tahun, faktanya yang namanya keturunan, kita ini keturunan dari Nenek Adam sampai hari ini keturunannya ada. Itu bukti bahwa silsila itu harus ada. Ada keturunan. Tuhanmu saja punya silsila. Apalagi bagi Rasulullah Muhammad SAW. Sakit kan? Sakit. Nah sekarang bukan itu yang jadi permasalahan. Kalau Anda baca di kitab kejadian, yang memberkati itu hanya umat Islam. Anda meniru-niru terjemahan Septuaginta yang Anda kitabkan sekarang, Anda akan terjebak ke dalam satu konsep yang justru menghujat, menghutu Abraham. Sehingga Anda akan menemukan diri Anda sedang menghutu Abraham. Apa akibat daripada menghutu Abraham? Akan dikutu oleh Allah. Apa dampak dari menghutu kepada Allah pencipta dan bumi? Orang yang dikutu oleh Allah pencipta dan bumi, Otaknya buta, hatinya buta, hatinya bisu, matanya buta, matanya kupingnya, tuli dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena dikutu oleh Allah. Apa pemuktiannya? Coba tanya. Satu tambah satu tambah satu sama dengan berapa? Lidahnya keluh, bercabang-cabang, terpecah-pecah, nggak bisa menjawab. Otak kirinya mau mengatakan tiga, otak kanannya mau mengatakan satu, tetapi mulutnya yang munafik itu tetap saja mengatakan satu. Kenapa? Karena dia kena kutukan. Nah, yang ketiga. Apakah kalian itu keturunan Ismail? Pahami, bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ulangan 33, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yaakob. Musa datang hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk Bani Israel. Kalian Bani Kampret. Tidak masuk golongan. Oke? Nah, sementara kami, kami betul, kami orang Indonesia. Tapi Islam itu untuk orang Indonesia juga. Mana dalilnya? Dalil ada. Jadi siapapun yang merasa manusia, Al-Quran diutus ke atas muka bumi ini melalui bagian Rasulullah SAW untuk dirinya. Nah, makanya manusia yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, dikatakan oleh Allah seperti perempamaan orang Islam yang menyeru mereka seperti menyeru binatang. Mereka mendengarkan suara, tapi mereka tidak mengerti apa maksud daripada suara tersebut. Dan itulah sejahat-jahatnya makhluk, kata Allah. Oke? Jadi, kita masih di tema, tunjukkan pemberkatan Kristen yang mengaku sebagai anak tralalala, eh sorry, anak Theos ini. Bahwa mereka ini adalah betul-betul anak Theos dengan cerminan mereka sibuk memberkati Abraham. Ingat, Anda sudah mempertentunkan sesuatu yang memalukan dan membuat orang sedih. Ternyata memang Kristen itu penghujat Nabi Abraham AS. Saya masih kasih kesempatan Anda, silakan. Selamat siang, boleh? Selamat siang bapak-bapak semua. Boleh enggak ngomong? Ya, boleh, boleh. Karena si premi itu sudah enggak berdaya dia. Lanjut. Aku enggak ada berpihak sama siapa ya. Aku datang dari, aku udah sering mendengar diskusi saudara-saudaraku sekalian di sini ya. Cuma satu kata, satu yang aku pesankan sama kalian semua di sini. Sekalipun kalian pintar mengatakan semua kitab Al-Quran, Al-Kitab, kitab jahur, kitab apapun itu. Jikalau enggak ada kasih sama aja bohong. Kita harus mempelajari, harus mengerti. Kalau Allah itu luas, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Dengan izinnya kita semua ada. Dengan izinnya semua agama itu ada. Gini, 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 mbak, gini, mbak, gini, gini, gini. Boleh enggak saya tahu kasih menurut Yesus itu apa? Stop dulu. Menurut Yesus dulu. Jadi jangan Anda mengatakan kasih itu ketika kita berlembut-lembut ria dalam kesusatan. Kalau ada pencuri, eh pencuri, jangan kau mencuri. Itu enggak boleh loh. Itu yang Anda maksud kasih kan? Kalau ada pemerkosa, eh pemerkosa. Pemerkosaan yang baik-baik itu dari depan, jangan dari belakang. Itu kan yang Anda harapkan kasih? Tidak. Satu lagi, tergumat. Kasih itu adalah mengajarkan kebenaran. Itu yang dimaksud kasih. Baca Matius 5, nomor 19. Kalau Anda belum pernah belajar. Silahkan. Saya belum selesai berbicara. Kalau kasih itu, kasih itu prinses ya. Apakah kasih itu adalah ketika umatmu membunuh umat kami di Cordoba, Spanyol, tahun 1236. Dan umatmu paksa kami untuk mengikuti ajaranmu yang tidak jelas itu. Ya itu yang disebut kasih. Jauh-jauh dulu. Jangan jauh-jauh lari. Aku enggak membawa nama agama. Iya, karena kalau malu agama, saudara malu. Karena tiga abad lebih agama Anda menjajah di engkara ini. Anda malu mengagama. Karena agama Anda itu ditorehkan dengan tinta darah. Anda malu agama ini tetap satu emoji. Terlalu amarah. Saya pulangnya kebenaran, mbak. Saya bukan munafik beramai-ramai bicara. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya peronikan. Saya dari sekte ini. Setiap hari makan babi. Setiap hari menyakabat manusia. Oh, no, no, no. Saatnya sekarang kita tegakkan kebenaran itu kepada anak baksa. Anda di gereja. Di gereja aja. Bukan perampok ya. Di gereja aja. Di gereja. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa. Anda tidak pas. Ini lintas agama nyonya. Anda ke gereja. Bawa tabloid. Di gereja, gereja. Enggak cocok di sini. Enggak cocok. Kalau kasih Indomie ada. Ada di Kristal. Ada ya. Ya saya ajarin dulu si. Ya saya ajarin dulu si. Jumat amat si Amin. Kasih kesesatan. Kata Bang Siddiq. Kalau yang kasih Mac Tesson belum sempat kasih pipi kanan itu. Anda berbicara seperti seorang perampok. Itu kalau disasters that you are ajarin teman itu. Kamu mau memandukannya dalam. Ya merampok kitabnya Yahudi. Yang merampok kitabnya Yahudi. Battle Menjadi Tuhan. Itu agama Anda. Udahlah. Udahlah. Sumber satu lagi Ustaz. Merampok beberapa istilah dari Quran. Termasuk al عker. Salib. Yang ni yıl pulak contoh. Ni zan lamando. Nggak. Udahlahu sudah. kita tunggu kita tunggu kutukan-kutukan baru dari framing untuk Abraham silahkan diperampok aja Bang enggak silahkan bang kutukan barunya ya orang itu 11 ayat 2 kurintus 11 ayat 22 Paulus berkata aku keturunan Israel apakah Muhammad keturunan Israel No sampai sekarang Israel tidak mengenal Muhammad yang kedua Galatia 3 ayat 16 adapun kepada Abraham di ucapkan ya di ucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya ya keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan keturunan kalau yang pertama keturunannya itu sifatnya adalah tunggal ya untuk menunjukkan kepada satu orang dan yang kedua dikatakan tidak dikatakan kepada keturunan keturunannya bukan majemuk keseluruhan ya seolah-olah yang dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu siapa yaitu Kristus Yesus Tuhan jadi berkata Abraham itu sudah digenapi turun keturunan melalui Yesus Kristus dan di dalam Galatia pasal 3 ayat 29 dan jikalau kamu adalah milik Kristus maka kamu itu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji ya keturunan Abraham yang berhak menerima janji janji apa janji keturunan Abraham yang telah diberikan berkat-berkat melimpah sekarang pertanyaan siapa yang diberkati hari sekarang Mari kita cek Kristen adalah mayoritas dunia Kristen adalah penemu-penemu terhebat di seluruh dunia sejarah membuktikan bahwa keturunan-keturunan yang percaya di dalam Yesus Kristus adalah keturunan-keturunan yang diberkati keturunan intelektual orang hebat orang cerdas-terdas artinya kalau kalian sekarang disebut keturunan Ismail yang ambigo jaraknya 2000 tahun eh kalian itu menirut minoritas dibanding kami baik secara intelektual disiplin sosial politik dan berbagai banyak hal elemen-elemen kehidupan kekristenan adalah orang-orang yang diberkati kalaulah cuma berdoa supaya di Indonesia mayoritas Kristen maka bangsa ini tidak akan miskin pasti akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus jadi artinya kalian harus tahu bahwa Ismail versus Ishak Muhammad versus Yesus lalu kalian ngadi-ngadi disebut diberkati itu namanya pengakuan yang tidak rasional tetapi kalau Yesus adalah orang Yahudi Paulus juga orang Yahudi Muhammad berkhidmat orang mana Bro ya Nah itulah makanya kalau berkat Yesus itu kepada kami adalah berkat yang sudah permanen nah kalian berkat dari mana berkat dari Sulawesi berkat dari Jawa berkat dari mana kalian apa Muhammad bisa memberkati kalian hahaha tentu tidak tidak akan bisa memberkati kalian nah oleh sebab itu kalian harus terima kepada Yesus Tuhan dan Juru selamat maka berkat Abraham itu di dalam gelatia pasal 3 ya di dalam Korintus beratia pasal 3 ayat 29 gelatia pasal 3 ayat 16 itu turun berkat Abraham nah sekarang saya minta dari Al-Quran mu Jumlah tunjukkan mana kata-kata jawab ini cuma mana literasi mana kalimat di Alquran mu bahwa keturunan orang yang percaya kepada Muhammad diberkati keturunan dari Abraham silahkan cari sampai kiamat tidak bakal tidak ada lanjut ya jadi ya inilah salah satu kutukan yang diterima oleh saudara framing ketika kemudian dihadapkan dengan permasalahan beliau tidak mampu mengurai kemudian permasalahan itu malah mencoba untuk mengaplikasikan kelicikannya di dalam berdialog ya teman-teman ini kutukan sebenarnya karena yang kita bahas di sini kutukan Abraham bukan keturunan Abraham yang mengutuk tetapi oleh karena beliau sudah kena kutukan maka dia tidak bisa menjabarkan itu oke kembali kita kepada tema yang dikatakan mengutuk Abraham menghujat dan penghujatan kepada Abraham akan melahirkan kutukan dari pencipta langit dan bumi lalu kemudian pemberkatan kepada Abraham itu akan melahirkan pemberkatan pencipta langit dan bumi kepada yang memberkati dan pemberkatan Tuhan itu tidak dilihat daripada segi ekonomi tidak dilihat dari segi kuantitas pemberkatan itu dilihat nanti di akhirat siapa yang diberkati itu cerminannya mereka yang masuk ke dalam surga bukan siapa yang diberkati mereka yang pintar mereka yang kemudian mayoritas bukan itu poinnya yang kita ukur dulu ini kehidupan kita apapun biasnya apapun dampaknya bercermin dulu apakah dalam kehidupan sehari-hari saya ini memberkati Abraham kalau memberkati apa buktinya implementasi prakteknya dalam kehidupan beragama apa mana pemberkatan itu buktikan jangan cuman mengatakan oh kami diberkati kalau mau diberkati semua manusia bernama Yesus yang mati terkutu untuk Dewa Molok mana buktinya seperti itu pemberkatan itu tidak ukurannya adalah aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham siapa yang memberkati Abraham siang dan malam umat Islam siapa yang mengutu Abraham siang dan malam umat Kristen jadi kutukan itu tidak dilihat daripada oh mereka pintar-pintar mereka mayoritas mereka hebat bong agama Romawi agama sorry kekaisaran Romawi menjadikan Kristen agama resmi kekaisaran kekaisaran Romawi adalah penguasa hampir separuh dari bumi dikuasai pada kala itu peradaban Romawi adalah peradaban yang tidak bisa terlupakan dengan kekuatan mereka dengan kekuatan harta mereka politik mereka mereka mampu menanamkan Kristen kepada siapapun termasuk Kristen di Indonesia masuk melalui penjajah salah satu cara Kristen masuk ke Nusantara melalui penjajah apakah itu pemberkatan tidak ini yang perlu saudara pahami bukan petantang petenteng wah kami mayoritas di dunia kami yang berkuasa loh agamamu itu lebih dulu dan tokoh-tokoh dunia itu lebih dulu mengimani Kristen mereka pengaruhnya terhadap ekonomi terhadap politik terhadap penjajah yang melahirkan penjajah dan seterusnya agamanya adalah agama penjajah sorry agama Kristen itu yang perlu saudara pahami contoh nih sekarang anda tanya orang Cina anda pilih Islam atau Kristen dia pilih Kristen kenapa kalau dia masuk Islam banyak aturan-aturannya tapi kalau dia masuk Kristen tidak ada aturan makanannya tidak dihalangi sunatnya apa nonotnya tidak dipotong kemudian tidak ada minuman haram tidak ada kemudian yang makanan haram jadi cocok mereka masuk tapi kalau agama yang diberkati tidak begitu ya itu yang perlu saudara pahami mohon maaf saya jabarkan itu sesuai dengan fakta nah sekarang yang saya minta nih yang saya minta okelah anda hebat anda mayoritas untuk saat ini anda hebat dari segi politik untuk saat ini anda hebat dari segi persenjataan untuk saat ini tapi kalau bangsa Arab memberhentikan minyak ke negara-negara yang mayoritas Kristen maka dia akan masak apa yang dia masak peluru habis itu dimakan oke ya dia masak pakai apa air kencing pesawatnya mau terbang pakai apa air aksin kencing kuda dan seterusnya jadi nggak usah anda mengatakan pemberkatan itu dinilai dari materi jangan yang kita pikirkan sekarang ini kesibukan Kristen setiap saat membahas Abraham itu hanya hujatan anda memulai tadi anaknya Abraham yang berasal dari dirinya sendiri anda katakan sebagai bukan anaknya dia anak haram anak yang dikutuk anak yang dibuang ngais-ngais sampah berasal dari istri yang gundi apa masih kurang hujatan kutukan anda terhadap Abraham habis itu anda mengaku oh saya diberkati karena saya mengutuk Abraham nenekmu kipir tujuh turunan makanya coba anda pertanggung jawabkan dari aspek mana Kristen yang setiap hari minggu itu salto salto eci kecah cikecah di dinding itu apa yang anda bisa jual di kita bahwa kami sibuk memberkati Abraham apa 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 yang bisa kita lihat apa yang bisa kita lihat coba tunjukkan satu aja satu aja dari prosesi Kristen yang bisa mencerminkan pemberkatan terhadap Abraham saya ingin tahu saya rindu ingin melihat Kristen itu ada kegiatan di dalam agamanya yang memberkati Abraham silahkan ngga Wasisi Assalamualaikum putar assalamualaikum Mengajarkan, ya, mengajarkan arahnya Abraham tidak seperti itu. Kamu harus lihat, bagaimana ketaatan Abraham dalam beriman. Ketaatan itu bukan sekedar dilihat dari sembah yang sojat, kurban kerbau, kambing domba sapi. Enggak! Anaknya pun dikorbanin. Ya, apakah ada orang Islam meniru seperti itu sampai sekarang? Kan cuma cerita-cerita masjid doang. Cuma ngadi-ngadi doang. Giliran nanti, sholat di masjid baru. Oh, iman-iman, dengarkan firman Allah, ketaatan Abraham. Mana ada orang Islam taat seperti itu? Kami ada. Yesus sampai mati. Bahkan mati, taat di kayu salib. Ada enggak Muhammad mati di kayu salib sampai taat? Enggak ada. Nenek lo kiper. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi, gimana Jum'ah, dengerin. Kamu tidak akan mungkin agama-mau mayoritas. Enggak mungkin. Karena sudah hampir 1400 tahun ya, Islam ada. Terlalu lama Jum'ah. Terlalu lama. Itu pun sekarang ini kalian terkenal. Terkenal karena ya sekarang itu Islam itu karena ada oknum-oknum terorisnya lah. Makanya Islam semakin terkenal. Coba kalau di Indonesia dicabut undang-undang penistaan. Bebas memberitakan Injil. Masuk ke rumah orang bisa mengabarkan Injil. Orang Islam semua kabur dan masuk ke Kristianan. Karena kalian menghambat-menghambat. Itu cuma jari. Diam dulu tolong. Nah, sekarang coba lihat. Di Papua aja ya. Kalau kalian enggak ngadi-ngadi. Pemimpin Papua ketika dia masuk Islam dikirain bagus. Eh, saat disunat. Dia bilang. Eh, nyalah apa nganesu potong-potong punya bosku. Ini kehidupanku, kata dia. Kamu sunat-sunat saya. Akhirnya dia bilang apa? Aku tidak mau lagi Islam. Karena anu-ku dipotong. Jadi itu bukan agama yang benar. Itu agama primitif. Itu agama yang tidak mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Nah, oleh karena itu Zuma. Sadarlah. Jangan ngotok lagi. Kamu sudah akui ke Kristianan hebat. Segi aspek semuanya hebat. Sekarang pertanyaannya. Kenapa enggak kamu hebat? Di Indonesia sebenarnya. Kalau tidak ada hukum-hukum. Undang-undang. Yang melarang mayoritas-manyolitas. Kita sudah pasti rebut Indonesia ini. Dari tangan-tangan Jaya. Gitu. Supaya kamu paham. Artinya. Berkat yang daripada Yesus itu. Sampai sekarang. Menjadi berhampung. Yang sangat luar biasa. Sekarang kita jalan-jalan up. Dewa moloknya ngamuk ini. Bang Jumat. Dewa moloknya ngamuk. Silahkan naik lagi. Dewa moloknya ngamuk ini. Awas-awas nasinya. Ngumumkan. Mudah-mudahan. Sebentar malam. Jadi ada. Yang mau bersyahandat. Suara saya ketengar. Amin. 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 Ya ini ada yang pendekatan juga Bang Jumat. Kemarin itu anak-anaknya disini mulai dari kekatolikan sudah mulai kurang mengenal terkait dengan ajarannya dia. Ya masyarakat. Insya Allah. Insya Allah. Sementara malam pukul 10 lah. Pukul 11 di tempatku. Ada yang dinarasikan hampir ya. Tinggal menunggu. Hidayah aja. Insya Allah. Sementara malam jam 10. Amin. 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 Insya Allah. Kalau akal berpikir. Pasti. Assalamualaikum Bang Jumat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu begini Bang Jumat. Saya ingin menimpali setulnya si framing itu tadi. Seperti katakanlah Brazil atau Amerika yang mempunyai persenjataan yang modern untuk menangani kriminalitas. Itu tidak mampu sampai sekarang mereka menangani kriminalitas. Baik di Brazil yang katanya negerinya Yesus. Kita bayangkan pencurian orang lewat kalung dirampas dengan seenaknya itu. Mereka dengan persenjataan modern tidak mampu menekan kriminalitas. Sedangkan di Arab. Apa mereka? Polisinya hanya bawa pentungan. Mereka bisa menimilasir kejahatan. Atau negara yang paling aman lah di dunia Arab itu. Si framing itu membagakan-bagakan mereka mayoritas. Mereka tapi gagal untuk membuat keamanan di negara sendiri. Padahal perjataannya modern ya. Kalau saya bandingkan seperti itu. Begitu Bang Suma. Kalau kita dasar pijakannya itu tetap mengacu kepada Al-Quran. Jadi pada masa sebelum manusia diciptakan saja sudah diperlihatkan bahwa manusia itu akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Sehingga hanya sedikit yang kemudian bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau misalnya mereka mengatakan karena banyak ya. Kan lebih duluan. Selisih 600 tahun. Tapi di Indonesia ini kita lihat. Jadi kita jangan terpancing ya. Tema kita ini sekarang adalah kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati. Orang yang memberkati. Yang kita sedang cari ini. Orang-orang Kristen ini memberkati Abraham atau tidak? Kalau Islam kan jelas. Setiap saat memberkati beliau Abraham. Nah yang kita ingin tahu dari tadi. Satu saja. Satu. Satu saja. Kita minta satu saja. Bukti Kristen ini secara prosesi agama memberkati Abraham. Diwakilkan oleh saudara Preming. Ternyata yang muncul dari mulutnya. Nah hujatan-hujatan kutukan-kutukan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi kita mau diskusi apa? Kalau misalnya orang Kristen yang mewakili disini tidak mampu menunjukkan. Bukti Kristen memberkati Abraham adalah. Satu. Eh satu saja sih. Gak usah dua. Karena saya yakin sepotong pun tidak ada. Kita tunggu dari saudara Preming. Kalau bisa menunjukkan itu. Silahkan saudara Preming. Kalau hanya jualan obat. Aduh. Kasian. Jangan lari kau. Konteksnya kau ditanya malah jawab lain-lain kau. Konteks-konteks kejadian pasal 12. Ya. Supaya kamu tahu. Itu Ismail belum ada. Ishak juga belum ada. Kalau kamu lihat masuk ke pasal 12, 13, 14. Abraham sudah mengeluh kenapa dia tidak punya anak. Ya. Tetapi. Itu pembicaraannya dengan Sarah. Keturunannya dari Sarah. Kalau kamu lihat pasal 14, 15, 16. Diulangin lagi janji itu. Abraham mengeluh Tuhan. Kenapa? Katanya aku diberi anak. Mana? Aku sudah tua. Itulah terakhir. Keluhan-keluhan dia. Diperkuatlah dengan keluhan istrinya. Jadi kalau kamu lihat. Sanatnya. Itu jelas. Bahwa sanatnya itu. Konteks dan anak yang akan diturunkan oleh keluhan-keluhan Abraham. Itu ke Ishak istrinya Sarah. Sarah istrinya Abraham. Ke anaknya Ishak. Tetapi. Karena Sarah ini. Merasa dia lihat tubuhnya sudah tua. Sudah peot. Bahkan dia katakan. Sudah mati haib. Sudah tidak bisa lagi beranak. Kalau boleh dinilai. Manusia yang punya pergumulan. Bisa mengeluh lah. Lalu. Dia bilang lah sama Abraham. Abraham. Ambil itu gundiku. Ya ingat ya. Ingat ya cuma ya. Ambil itu gundiku. Ambil itu pembantuku. Sekarang. Yang mengutuk dia gundik. Yang mengutuk dia pembantu. Bantu saya atau Alkitab. Alkitab yang ngomong cuma. Jangan salah kopro. Salah kipir loh. Kamu harus baca teks. Dan konteks dualnya. Jadi kalau Tuhan bilang. Anak pembantumu itu. Bukan anak yang ku janjikan. Menjadi anak perjanjian. Anak gundikmu itu. Itu kasarnya pembantu cuma. Anak gundik ya cuma. Anaknya babu cuma. Alkitab yang ngomong. Bukan saya. Bukan. Bipentangnya marah kudus. Kenapa dia. Assalamualaikum burundah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya luruskan dulu ya teman-teman. Kenapa kemudian. Ada cerita itu. Di dalam sebuah buku. Yang bukan firman Tuhan. Alquran sudah menjelaskan itu. Mereka merubah-rubah firman. Tapi jejak daripada kebenaran itu. Misalnya kita bisa lihat di dalam catatan. Targum. Oleh seorang rabi. Yang kemudian terkenal. Kita pernah. Kita sering. Orang-orang yang belajar tentang. Kaida-kaida. Keagamaan itu. Salamun bin Ishaq. Itu menjelaskan bahwasannya. Hagar itu adalah putri seorang raja. Bukan. Bukan buddha. Bukan buddha. Beliau bukan buddha. Justru kalau kita lihat di dalam perjanjian lamanya. Yang mereka pegang. Itu si Sarah itu melakukan satu perbuatan buddha. Tapi na'uzubillah min zalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari fitnahan seperti itu. Itu diceritakan bahwa. Si bunda Sarah itu melakukan poliandri. Yang itu tindakan yang tidak manusiawi menurut saya. Tidak manusiawi. Ini ya gurundaya. Mana ya. Salamun bin Ishaq ya gurundaya. Ya betul. Beliau menceritakan bahwasannya. Hagar itu bukan ini. Bukan buddha. Tetapi dia itu adalah putri dari seorang raja. Firaun itu artinya kan raja gitu loh. Ini yang perlu dipahami. Makanya mati Islam itu tidak mau tertipu dengan kitab terjemah. Di sini ada dindamoto. Mungkin nanti beliau lebih tahu tentang itu. Nah kemudian. Kemudian. Yang dikatakan tadi itu. Bahwa mandul dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke lah. Ishaq itu adalah anak Nabi Ibrahim AS. Ishaq itu adalah Nabi kita umat Islam. Kita imani. Kita keakini bahwa beliau adalah Nabi Allah. Tetapi yang jadi permasalahan ini adalah kitabnya mereka sendiri. Yang ternyata Tuhan meminta bukan anak percancian untuk dipersembahkan. Tetapi adalah anak tunggal. Anak tunggal yang diminta untuk dilakukan. Untuk diambil sebagai persembahan ujian. Kepada Abraham. Sehingga karena kelabakan. Maka terjemahan diganti dengan penambahan kata. Yakni Ishaq. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yakni Ishaq. Kan menggelikan gitu loh. Hanya orang gila. Atau orang yang sedikit sedeng. Yang bisa menerima itu. Ishaq itu anak tunggal. Tunggal dari apa? Sedangkan Ismail itu adalah anak pertama. Dan kalau kita jujur mengkaji. Di dalam Bible itu sendiri. Perjanjian lama ya. Menurut mereka yang sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Di situ kalau kita melihat di dalam kejadian 21. Yang tinggal di Bersheba itu adalah Nabi Ismail. Nah Bersheba juga mungkin nanti Dinda Moto bisa jelaskan. Bersheba itu artinya tujuh sumur. Kalau tidak salah ya. Dalam bahasa Ibrani. Di mana tujuh sumur itu nanti. Tujuh sumur. Tujuh apa? Tujuh domba atau apa artinya itu ya. Teman-teman. Dinda Moto nanti bisa menjelaskan. Di mana itu artinya sumur di sana ya. Ber itu adalah sumur. Lalu kemudian. Di kejadian 21. Nomor 33. Abraham berada di Bersheba. Ismail berada di Bersheba. Abraham berada di Bersheba. Di kejadian 22. Abraham mempersembahkan di Tanah Moria. Mempersembahkan siapa? Anaknya. Setelah kemudian melakukan persembahan kepada Tuhan. Di Tanah Moria. Abraham kembali mengembalikan anaknya ke ibunya. Dan ternyata betul. Abraham kembali ke Bersheba. Di kejadian 22. Nomor 19. Berarti siapa yang tinggal di Bersheba? Ismail. Makanya kemudian. Abraham mengembalikan anaknya ke Bersheba. Nah. Pada saat kejadian berlanjut. Ishak lahir. Di mana Ishak besar? Dia besar di Hebron. Itu dilihat di dalam kejadian 23. Jadi jelas. Anak tunggal yang diminta. Bukan anak perjanjian. Kecuali orang gila. Mengatakan Ishak itu anak tunggal. Tunggal dari mana? Oh dia tunggal dari Sarah. Emang Sarah yang dimintai anaknya untuk dipersembahkan? Kan bukan. Yang diminta dipersembahkan itu adalah anaknya Abraham. Anak pertamanya Abraham. Anak pertamanya Abraham siapa? Anak di antara Ismail dan Ishak yang pernah merasakan sebagai anak satu-satunya Abraham itu siapa? Paulus. Jadi kita melihat ya teman-teman. Kita melihat bahwasannya saudara Fremy ini tidak mampu tidak berdaya menunjukkan ke kita bahwa Kristen yang dandutan di hari Minggu itu nyembah kepada manusia bernama Yesus itu. Tidak bisa menunjukkan satu data pun bahwa kami Kristen berjalan dari rumah ke gereja kami itu untuk memberkati Abraham dengan cara mengambil rebana, goyang pinggul, dan seterusnya. Tidak akan pernah bisa kita temukan. Tapi kalau umat Islam begitu dia menghadap kepada Tuhan, Allahu Akbar, seketika itu begitu dia membaca surah As-Safat, mereka kemudian memberkati Abraham alaihi salam. Begitu membaca kemudian surah Ibrahim, mereka disibukkan kemudian untuk memberkati Abraham alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Ini pembuktian jejak-jejak pemberkatan umat Islam kepada baginda Ibrahim alaihi salam itu jelas ada. Cikgu dising berkata ilaib, J aranya olaihi salam tersebutberry ennaku alaihi salam. akhirin salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim subhanallah setiap solat setiap ibadah baca kitab sucinya umat Islam selalu bermandikan dengan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam sementara Kristen Wow Wow siang malam menghujat Abraham alaihissalam oke oke saudara ini saya masih kasih kesempatan kepada saudara tolong tunjukkan satu prosesi ibadah di dalam Kristen yang membuktikan Kristen itu berhak mendapatkan pemberkatan dari Tuhannya Abraham dengan cara anda membuktikan Kristen memberkati Abraham bisa dilihat bisa dibuktikan silakan oke 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 doa surah Ibrahim ayat 35 dan 40 itu mah bukan doa berkatnya Islam Islam kepada Abraham yang kalian baca-bacakan itu hanya doanya Abraham bukan kalian surah Ibrahim ini dapat eh Juma Jika mau terlalu membuat framing untuk kamu melawan si framing yang datang akhirnya dia menerangkan dengan menerangkan dengan detail ya Juma kamu salah kamu sholat seperti tadi di dalam setiap hari dua-dua Islam itu mah doa Abraham nih jawab aja ditanya kok nggak jadi jawab-jawab orang ini apa ini itu jawab aja jadi kamu itu ngadi-ngadi Juma ngadi-ngadi.com nah oleh karena itu kalau kalian bilang kalian memberkati Abraham dari mana orang Abraham kau yang memberkati nah sekarang berkat Abraham dan kami memberkati Abraham adalah ketika kami terima keturunan dari Abraham mulai dari Ishak Ismail Ishak Yaakob Esau kami tarik dari Esau sampai kepada keturunan dua belas suku Israel Musa sampai terus mereka sekarang di Israel itulah berkat yang digenapkan diturunkan dalam galetia pasal 3 ayat 16 tadi kami juga tidak bisa doa kami memberkati Abraham sama seperti kamu kamu bukan karena membaca doa surah Ibrahim ayat 35 lalu kamu sebut memberkati Abraham memberkati Abraham itu mah doa Abraham bagaimana bisa doa Abraham sampai ke kamu orang Abraham orang Israel tapi karena kami adalah percaya kepada Yesus dan dikatakan di dalam Matius pasal 28 beritakanlah Injil ke seluruh dunia baptisilah mereka dalam nama aku supaya mereka setia dan tat sampai selamanya artinya bahwa kami hanya dapat menerima berkat karena ketika kami menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat nah kalau kalian menerima dari mana makanya tadi saya bandingkan Yesus orang Yahudi apakah Muhammad orang Yahudi nonsense ya Ismail kamu bilang apakah Ismail ada keturunan kepada Muhammad nonsense apakah Yesus ada keturunan dari Yaakob yes itu silsilahnya sudah jelas nah kamu apa yang kamu bisa percaya dari keimananmu itu Juma nah oleh karena itu janganlah bertahan dalam segala kebodohan kamu berdoa setiap hari kamu bilang memberkati orang itu doa Abraham kok di dalam surah Ibrahim ayat 35 bagaimana kamu bilang memberkati ha 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 lanjut bismillahirrahmanirrahim makasih Tuhan wa tarakna alaihi fil akhirin dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian salamun ala Ibrahim selamat sejahtera bagi Nabi Ibrahim kadalikana jazil muhsinin demikianlah kami memberkati orang-orang yang berbuat pemberkatan perbuatan baik ini jelas ini jelas ini kami umat Islam disibukkan kemudian untuk memberikan berkat kepada beliau salamun ala Ibrahim selamat sejahtera bagi Ibrahim innahu min ibadinal mu'minin sungguh kami umat Islam termasuk hamba-hamba yang beriman oke ini data di kitab suci Islam jadi setiap umat Islam mengatakan wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadalikana jazil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin subhanallah nah kita minta mana pemberkatan kalian kepada Abraham mana? mana? kita minta dari tadi nih anda cuma bisa curhat yang kita minta pemberkatan mana buktikan dalam kehidupan kalian oh tidak kami memberkati keturunannya itu Yesus nenek luki per tujuh turunan keturunan Abraham yang bernama Yesus kalian persembahkan kepada Dewa Molok kalian katakan dia harus mati sebagai ganti dosa-dosa kalian kalian katakan bahwa Yesus itu adalah anak binatang anak domba yang harus disembeli diatas tiang salib kalian mengatakan Yesus itu adalah manusia terkutuk yang membatalkan segala hukum-hukum Tuhannya Abraham laknatullah terhadap kalian saya minta mana? anda mengatakan oh kami ini adalah kami ini adalah adalah apa? pentuhan keturunan Abraham nenekmu dari mana yang ngejarkan itu? oh pemberkatan kepada Abraham adalah mengimani anaknya dibunuh oleh tentara Romawi mati di pantai diatas kayu nah itu pemberkatan kalian padahal korban yang dijatakan sebagai korban manusia itu hanya untuk Dewa Molok Tuhannya Abraham tidak pernah minta korban manusia ketika kemudian dia minta korban kepada anak tunggalnya yaitu Ismail itu cuma Tuhan menguji Abraham menguji ketaatannya kemudian Allah melihat ujiannya itu bahwa Abraham taat menjalankan ujiannya sehingga Tuhan mempersembahkan korban kurbannya Tuhan adalah hewan kurbannya Dewa Molok adalah Yesus ayo dong jangan cuma bisa menari diatas lukamu sendiri tunjukkan kebenaran Kristen Kristen di Indonesia harus anda banggakan anda harus menjadi kebanggaan karena anda sudah menghadapi berhadapan dengan Bang Suma tunjukkan di hadapan jemaat Kristen di Indonesia bahwa saudara framing di depan Bang Suma sudah memperlihatkan bukti pemberkatan Kristen kepada Abraham dengan menunjukkan bahwa setiap ibadah orang Kristen selalu pakai rok mini setiap ibadah orang Kristen selalu bernyanyi ria setiap ibadah Kristen selalu menggunakan alkohol dan seterusnya selalu pungut perpuluhan itulah pemberkatan tapi dalilnya mana pembenarannya bohong mana coba buktikan ke kita dong ayo kalau kita sudah jelas dalilnya salamun ala ibrahim bayangkan berapa banyak umat Islam di Indonesia 230 juta lebih penduduk Indonesia kalau dia Islam semua maka Indonesia ini akan bergemuruh dengan berkat terhadap Abraham maka Nusantara ini akan diberkati oleh pencipta langit dan bumi tapi kalau Indonesia penuh dengan penyembah Yesus maka Indonesia akan penuh dengan pengutuk pengutuk Abraham maka negara ini akan dikutuk oleh pencipta langit dan bumi ketika Indonesia penuh dengan agama anda maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan tapi ketika Indonesia penuh dengan umat Islam Indonesia penuh dengan berkat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala itu dalil bong saya tidak ngarang kejadian 12 nomor 3 aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham hanya umat Islam yang memberkati Abraham ketika Indonesia mayoritas Islam maka mayoritas berkat Tuhan akan datang ke negara ini paham ya nah sekarang saya masih kasih kesempatan tolong tunjukkan sepotong prosesi ibadah Kristen yang mencerminkan pemberkatan terhadap oknum Abraham alaihissalam apakah dengan tidak memotong kulup itu adalah pemberkatan atau seperti apa saya minta sepotong aja tadi satu anda sanggup sepotong aja kalau ada silahkan Pak Nas ya 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 di dalam Galatia pasal 3 ayat 9 saya akan lebih jelaskan lagi dalam tajwidnya begini jadi mereka yang hidup dari iman mereka yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu jadi mereka yang hidup dari iman mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu di dalam nama Yesus karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutub sebab ada tertulis terkutublah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat dan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman jadi iman Abraham membuktikan bahwa ketika dia menyerahkan anaknya sebagai bukti wujud iman kesetiaan Abraham maka itulah juga yang diwujudkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus dia taat dan setia mengorbankan dirinya bukan mengorbankan seperti sesembahan dewa alat aluza mengelilingi mengelilingi tidak jelas karena kami tidak menyembah seperti itu sebab Yesus tidak ada yang mempersembahkan Yesus bahkan di dalam Yohanes dikatakan aku sendiri yang menyerahkan nyawaku dan aku sendiri yang mengambil nyawaku dia sendiri yang melakukan itu dan tidak ada ritual-ritual sujud melingkari sebuah tempat yang dilakukan oleh Yesus dalam mempersembahkan persembahan dia sementara penyembah-penyembah seberang penyembah Molok itu ritualnya jelas mereka berkeliling-keliling mereka melempar batu mereka membotaki rambu dan itulah ritual-ritual penyembahan dewa Molok nah itulah sebabnya sekarang siapa yang menjadi penyembah ritual-ritual dewa Molok mari silahkan ritualnya yang harus dilihat bukan siapa orangnya karena ritual itu adalah contoh dari setiap iman mereka jadi kalau kalian sudah pergi ke tempat disana non jauh sebagai sentral ritual kalian kalian datang ke Indonesia akan memotong korban tapi kita tidak tahu korban itu untuk siapa apakah korban itu kepada Yahweh Elohim Israel ataukah kepada dewa Molok yang menjadi sesembahan alat ta'aluza jawab itu cuma biar kamu paham seperti apa sebenarnya dalam hal ritual-ritual penyembahan kalian silahkan oke teman-teman saya rasa teman kita Kristen ini sudah tidak mampu ya saya cuma minta data sepotong aja tapi ternyata dia nggak mampu membuktikan bahwa data kejadian 12.3 itu siapa yang memberkati siapa yang mengutuk mereka tidak bisa membebaskan diri mereka dari mengutuk Abraham ya kita membuktikan itu nah sementara kita saya sudah membacakan salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim pemberkatan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu tidak bisa kemudian dibantah kita sibuk memberikan pemberkatan kepada Abraham dalilnya siapa yang memberkati engkau Abraham jawabannya Islam siapa yang mengutuk engkau Abraham jawabannya Kristen jadi mau kayak mana lagi dia mengatakan oh tadi membaca kitab kejadian dia katakan saya membaca sanat inilah bukti orang dikutuk nggak ngerti sanat dia membaca lagi mantra-mantra saya begini tajutnya tidak ngerti tajut ditertawakan sama anak tiga islam ini bukti apa kutuk orang yang dikutuk itu otaknya nggak berfungsi orang yang dikutuk itu malunya tidak ada tidak bisa membuktikan sepotong kita kurangi lagi seperempatnya coba seperempat dari ibadah Kristen yang memberkati Abraham itu kalau ada seperempat aja atau 0,1 kalau ada deh ya di dalam prosesi ibadah Kristen yang memberkati Abraham itu apa ingat ya Yesus itu menurut silsilanya dia adalah anak Abraham kalian bunuh sorry dibunuh oleh tentara Romawi yang tanpa dasar perintah Tuhannya lalu kemudian kalian imani ini itu adalah persembahan kepada Teos tetapi Teos yang diperkenalkan oleh Abraham Issa dan Yaakub tidak pernah kemudian meminta darah manusia malah akan menghukum siapapun yang mempersembahkan darah manusia karena darah manusia itu hanya layak dipersembahkan kepada Dewa Molok di Islam tidak ada kemudian prosesi ibadah dengan darah manusia apalagi membunuh manusia untuk dituhankan hanya ada di anda celakanya yang anda korbankan itu keturunan Abraham maka siapa yang mengutu Abraham disini siapa yang mempersembahkan anak Abraham kepada Dewa Molok disini Kristen ya jadi sampai hari ini belum ada orang Kristen yang bisa menghadapi saya mohon maaf saya harus sombong saya harus sombong kepada Kristen khususnya di Indonesia belum lahir orang Kristen yang bisa melawan Bang Suma dalam proses penginjilan yang benar saya minta anda paparkan sebagai anak Theos paparkan ke saya bukti angkuran Kristen anak-anak Theos ini betul memberkati Abraham dalam sesi keagamaan ternyata anda tidak sanggup kemudian untuk menunjukkan itu secuil pun secuil pun tidak ada lalu apa yang diharapkan dari anda untuk sebagai teman sebagai saudara sementara kehidupan anda ternyata adalah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan karena gini siapa yang memberkati akan diberkati siapa yang mengutu Abraham akan dikutuk anda ternyata mengutu Abraham berarti anda adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham mau anda petantang, petenteng, menghujat, menghina, menista mengatai-ngatai Islam prosesi ibadahnya anda tidak bisa terlepas dari kutukan Tuhan kenapa anda tidak bisa membuktikan kalau anda memberkati Abraham yang ada anda hanya menghujat dan menistakan keturunan Abraham coba anda tengok kitab saudara mulai dari keturunan Abraham semua kena dampak kutukan Daud semua kena Salomo semua kena kutukan hinaan dan nistaan dalam kitab saudara dan itu anda aminkan kutukan demi kutukan terjadi terhadap keturunan Abraham dalam kitab saudara dan anda jadikan itu sebagai kitab dan itu cerminan iman saudara maka saya minta please tapi anda tidak akan mampu saya minta secul pun anda tidak akan mampu tidak akan pernah mampu ya inilah saudara-saudara ya tidak ada seorang Kristen pun yang mampu membuktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang diberkati berdasarkan janji Tuhan di dalam kejadian 12-3 aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham dan ternyata umat islam siang dan malam memberkati siapa yang mengutuk Kristen kalau anda tidak percaya atau anda kurang yakin tolong kasih saya data dimana pemberkatan kepada Abraham yang ada di dalam prosesi agama Kristen kalau ada satu saja kalau ada satu saja saya sekali lagi berhenti menjadi apologet berhenti menjadi apologet channel saya akan saya tutup luar biasa bukan? maka Kristen Indonesia akan dengan santai melenggang memurtadkan umat-umat islam karena bang sumas sudah berhenti jadi apologet karena saudara ke Preming mampu menunjukkan satu bukti dalam prosesi agama Kristen pemberkatan terhadap Abraham bayangkan itu kalian akan melenggang dengan enaknya karena bang sumas sudah tidak ada lagi di dunia sosial di medsos untuk membantah kalian agar tidak memurtadkan umat islam betapa hebatnya sayembar yang saya lakukan tapi kalau ada kalau pun ada itu pasti bang silakan Pak terangkanlah saya aja yang jawab ya Pak iya ini jawabannya mari kita dengar lagunya lihat ini lagunya ini lagunya Jum Pak terangkan Pak terangkan saya aja yang jawab boleh gak Pak? kita dulu habis ini habis ini baru jawab apa-apa siap ni lagunya Jum ni lagunya Jum baik hari puji Tuhan anak 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 atau anak atau juga dari tidak anak 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 manusia jadi kalau kamu bilang tidak ada dari kecil kita udah diajari bagaimana memberkati Abraham bahkan nama Abraham pun kita nyanyi-nyanyikan Jumah Abraham kita ini keturunannya kita nyanyikan itu kalau kamu cuman doa-doa doang Gak bersemangat Itu pun kalau pas lagi sholat ingat-ingat aja Dan itu pun hanya kata-kata Abraham kalian ikuti Tapi dari kalian tidak ada Jadi kami sudah jelas Bahwa Teman-teman ada yang mendengarkan tadi Pemberkatan kepada Abraham dari lagu menyamara Gak ada Yang ada goyang kanan goyang kiri Goyang kanan goyang kiri Puji kepada Teos Itu yang kita dengarkan Gak ada pemberkatan kepada Abraham Silahkan teman saya lanjut Silahkan teman saya Pak Terangkan Pak Terangkan Pak Terangkan Silahkan Saya cuma mau ngomong begini Kan Allah Ibrahim Nah kalau gak ada Quran Orang Israel Sampai abad 6 Kenalnya Abraham atau Ibrahim Bagus Pertanyaan yang bagus Pertanyaan yang bagus Pertanyaan yang Itu jawab Tunggu-tunggu Andaikan tidak ada Al-Quran Kristen Indonesia Bingung mau tulis apa nama Abraham itu ke Indonesia Bahasa Indonesia Abraham Oh enggak enggak Coba anda tulis Lihat Lihat kitab saudara Di kitab saudara Di kitab saudara Yang terkenal Yang tertulis di kitab saudara Dengarkan Dengarkan Eh dengarkan Anda tadi Dengarkan Saya sudah mempermalukan agama anda Dari tadi Anda harusnya membela Bukan justru kayak gini Tentunya saya ngomong Coba anda lihat Di kitab saudara Ayo sekarang Sebelum Yang tertulis Abraham atau Ibrahim Ada Al-Quran Sampai abad 6 Yang orang kenal Abraham Apa Ibrahim Itu doang Jadi Dengarkan 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 Dari Abraham Tuhan sudah cukup Ma Eh Enggak Bung 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 Dalilnya Dalilnya Kejadian Dengarkan 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 Dari Kejadian 12 Nomor 3 Aku akan Memberkati Orang-orang Yang memberkati Engkau Abraham Coba Coba Saya melihat Di dalam Di dalam Prosesi Agama Kristen Pemberkatan Terhadap Abraham Itu Lain Kamu Apa 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 Ada Kita Yang saya Tanya Kristen Memberkati Umatnya Yang saya Tanya Kristen Pemberkatan Kristen Kepada Abraham Itu Mana Umatnya Bukan Kristen Suruh Yang saya Tanya Pemberkatan Kristen Bukan Bukan Kepada Abrahaman Tuhan Maha Tuhan Hai Tuhan Yang Tulun Turun 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 Kasian Terang Dengan Dik Gelalikan Enam Sesuatu An Ayu Ternyata Pahlawan Sebelum Alam Mekah padahal banyak yang hilang di situ sisi penduduk sebelum ada kodex kodexin etik saja berkembangnya kamu kau enggak kau enggak pintar turun aja turun-turun lembaga kitab Indonesia di dalam tempat Markus 16 sekian sekian boleh temanya itu temanya itu adalah agama mana yang memberkati Ibrahim agama-agama mana yang memberkati agama mana yang menguntuk ini yang sedang kita bahas bukan menanggung jawab sekiranmu ya silakan silakan kita silakan anehnya orang-orang menjawab malah ngerocos terus yang waras sedikit napa naik kenapa sih oten-oten pada begini semua kelakuannya heran saya betul sasa udah nyolong enggak tahu malu kalau ngomong kitab Yahudi kau enggak kenal nabi-nabi hanya kenal sirah nabawiah Yesus enggak kenal mereka nyolong tapi cuman buat kita cuman sejarah doang enggak diikuti gitu loh disuruh maka di di perjanjian lama dikatakan dia akan makan babi mereka makan gitu oke oke ganti tema ganti silakan dinda foto dulu sama-sama dinda motodul dina motodul silakan dinda sikat bangkau Alquhuranược akan sabar-sabar lainnya tentang bangkau motorbang motodul ingin udah nangis tuh centerman terbang motorbang alquhuran kitab Nah sebentar colongan atau Alkitab Kristen silakan uh tuyul udah 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 dalam gue gitu ya itu sedang gantinya Iya di dalam galatia 313 yang Yang biasa kita sudah sering bahas ya Saya akan review sedikit Kristus telah menembus kita dari kutub-kutub Dengan jalan menjadi kutub Karena kita sebabnya tertulis Kutublah orang-orang Kutublah orang yang digantung pada kayu salib Nah jika kita ke bawah sedikit Makanya tadi frame itu ngambil akhirnya cuma sedikit Yesus Kristus telah membuat ini Supaya di dalam dia Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain Sehingga oleh iman kita menerima roh Yang telah dijanjikannya itu Perhatikan Terangkan jadi gini Ini adalah framingan sekali lagi Framingan Sautarsus terhadap Abraham dan Yesus Karena yang pertama Abraham tidak pernah sama sekali Mengajarkan bahwa cara untuk berkat Atau masuk ke dalam birkatnya Abraham Abraham alaihi wassalam Itu harus dirimu menjadi terkutub Dan mati di tiang salib Yang pertama Yesus tidak pernah sama sekali Dari Matius Markus Lukas Yohanes Mengatakan bahwa Saya adalah gini Saya untuk mencapai berkatnya Abraham Harus mati terkutub di tiang salib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!